Harta karun apakah itu? Kalau saja mereka bisa ditempa, daging dan darah mereka bahkan bisa memperbaiki garis keturunan mereka lagi. Orang-orang itu bergegas datang dengan gila. Lin Suan dan Golden Rock tidak bertarung lagi. Saat ini, pertarungan hidup dan mati sudah tidak cocok lagi. Sang Raja Wali Emas meraung, enyahlah kalian semua. Dia berubah menjadi aliran cahaya dan bergegas mendekat. Pedang emas yang tadinya terlempar terbang kembali ke tangannya. Dengan sekali tebasan pedang, sekelompok orang suci terpecah belah. Tidak seorang pun berani menghentikan mereka saat mereka melarikan diri dengan gila-gilaan. Lin Suan juga bergerak. Dia mengulurkan telapak tangan emasnya, meraih kekosongan, lalu menariknya kuat-kuat. Seluruh kekosongan itu terbelah dua olehnya. Sebuah keretakan spasial yang besar menyebar kekejauhan. Kemanapun ia lewat, tak ada yang dapat menghentikannya. Ada yang ingin melawan dengan kekerasan, tapi mereka malah dicabik-cabik. Begitu saja, Lin Suan melangkah ke celah spasial dan menyerbu dengan kuat. Setelah masuk, dia menemukan genangan darah di depannya. Ada sedikit darah di kolam darah itu. Warnanya merah tak tertandingi dan memancarkan aura yang mengejutkan. Tampaknya itu adalah saripati darah yang ditinggalkan oleh para orang suci kuno. Pada saat ini, lingkungan sekitarnya sudah kacau balau. Orang-orang ini semua berjuang mati-matian demi hidup mereka. Lin Suan secara alami ikut serta. Sebuah tangan besar di udara langsung melemparkan beberapa sein. Lalu, tangan itu meraih genangan darah. Berani sekali kau. Seseorang meraung dan menusuk tangan emas besar itu dengan tombak. Orang lain pun membalas dengan gila-gilaan. Pada saat ini, tidak peduli siapa Lin Suan, jika dia tidak bisa mengalahkan mereka, mereka akan menggunakan segala macam metode tercelah. Singkatnya, mereka tidak bisa membiarkannya berhasil. Namun, mereka masih meremehkan metode Lin Suan. Di telapak tangan emas, hukum kematian hitam tiba-tiba muncul, langsung menghilangkan vitalitas orang-orang ini. Yang lainnya begitu takut dan mereka mundur dengan panik. Lin Suan menarik telapak tangannya. Dia memegang enam bola darah di tangannya, yang masing-masing berisi energi murni. Lin Suan mengeluarkan enam kotak harta karun dan menaruhnya di sana. Setelah menyegelnya, dia menaruhnya di cincin penyimpanannya. Lalu, dia menyerang lagi. Ada terlalu banyak orang suci di sekitar. Selain itu, tidak banyak darah esensi di kolam darah sejak awal. Sekarang setelah Lin Suan mengambil enam darah esensi, mata orang-orang ini menjadi merah. Beberapa dari mereka bahkan tidak memilikinya. Enyah. Pada saat ini, Golden Rock dan Fire Phoenix bergegas mendekat. Ada juga beberapa ahli top yang terlibat dalam pertempuran yang kacau. Lin Suan mencoba lagi, dan akhirnya, dia berhasil membunuh tiga dari mereka. Dia tidak menyerang lagi karena tidak banyak yang tersisa di dalam. Selain itu, dia sudah memperoleh cukup banyak. Dia berubah menjadi seberkas cahaya dan melesat ke kejauhan. Pada saat yang sama, ia mengamati sekelilingnya. Dunia ini sungguh terlalu misterius. Apakah itu dunia gosip? Lingkungan sekitarnya kabur dan tampaknya tidak terlihat ujungnya. Sialan, Lin Woody terlalu hina. Orang-orang di sekitar begitu marah hingga mereka muntah darah. Sembilan di antaranya telah direnggut oleh pihak lain. Harta karun macam apa ini? Mata mereka merah. Pada saat ini, cahaya lima warna lain terbang keluar dan memenggal kepala beberapa orang. Sialan, ahli yang tak tertandingi telah tiba. Ternyata dua orang ahli dari Ras Merak telah berjalan mendekat. Terutama pemuda dari Ras Merak. Kekuatannya sungguh mengejutkan. Semua orang tahu bahwa dia adalah seorang ahli super yang tidak lebih lemah dari Golden Rock. Lin Suan tidak peduli lagi dengan Blood Pool. Sebaliknya, dia terbang maju. Dia ingin pergi ke pusat delapan trigram karena dia ingat benar bahwa ada Yin dan Yang Ki di sana. Dia ingin memadukan Tai Chi di sana. Pada saat itu, kekuatannya pasti akan meningkat lagi. Baik itu Golden Rock atau Peacock, dia akan membunuh mereka semua. Pada saat ini, ada orang di segala arah. Semua orang juga menyerbu ke kedalaman. Mereka semua tahu bahwa hal yang paling berharga seharusnya berada di area terdalam. Begitu Lin Suan mendekati area tersebut, serangan yang tak terhitung jumlahnya diarahkan kepadanya. Dia bahkan tidak melihat siapa pihak lainnya. Huff! Lin Suan mendengus dingin dan membentuk segel. Transposisi bintang. Kekuatan ini terlempar ke arahnya. Kekuatan itu membentuk lengkungan aneh di udara dan mengenai sisi kanannya. Seketika, beberapa teriakan terdengar dari arah kanan. Jelas terlihat bahwa seseorang telah terbunuh. Adapun siapa orang itu, Lin Suan sama sekali tidak tahu. Dia tidak berminat untuk peduli. Tubuh Lin Suan bersinar terang. Bayangan Kilin mengelilinginya. Dia melangkah maju seperti Dewa Iblis. Sialan? Itu Lin Woody. Apa? Dia datang begitu cepat. Orang-orang di sekitarnya berteriak ketakutan. Mereka awalnya mengira Lin Woody, Golden Rock, dan yang lainnya akan bertarung di Blood Bowl. Mungkinkah hasilnya sudah diputuskan begitu cepat? Orang ini terlalu kuat. Kita tidak bisa mendapatkan harta karun itu bersamanya. Bagaimana kalau kita bergabung untuk membunuhnya? Seseorang berkata dalam kegelapan. Dia bersembunyi di kehampaan. Tidak ada yang tahu siapa dia, tetapi orang-orang di sekitarnya memang tergoda. Jika mereka bergabung, masih ada kesempatan. Bagus. Seseorang mengangguk tanda setuju. Orang dalam kegelapan langsung menyerang. Dia menembakkan sinar cahaya dingin yang menusuk. Itu adalah lukisan pegunungan dan sungai sepanjang 800 mil. Ini bukan lukisan biasa. Lukisan ini bisa memurnikan seorang saint yang masih hidup. Itu adalah artefaksin yang kuat. 800 mil pegunungan dan sungai mengepung Lin Suan, mengisolasinya sepenuhnya. Adapun yang lainnya, mereka cepat menyerang. Keterampilan mistik yang tak tertandingi disertai dengan hukum-hukum dengan cepat turun. Beberapa orang juga mengeluarkan artefaksin dan menyapu area tersebut. Dalam sekejap, ruang di mana Lin Suan berada tenggelam seluruhnya. Pada saat ini, lebih banyak orang berdatangan dari jauh. Golden Rock datang, Fire Phoenix datang, dan kekuatan Merak juga datang. Ketika mereka melihat Lin Suan dikepung, mereka langsung mencibir. Lalu, mereka mempercepat lajunya. Sialan, semua orang ada di sini. Apa yang harus kita lakukan? Cepat, mari kita bergabung untuk membunuh Lin Woody terlebih dahulu. Serangan itu tidak melemah. Sebaliknya, serangan itu menjadi semakin kuat. Lin Suan meraung. Dia langsung meledakan kehampaan dan menyalurkan energinya ke dalam kehampaan yang gelap. Pada saat yang sama, matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang mengerikan. Apakah kamu ingin mati? Aku akan memenuhi keinginanmu. Orang-orang ini tidak sekuat dia dalam pertarungan satu lawan satu, tetapi bersama-sama, mereka membentuk kekuatan yang menakutkan. Serangan sebelumnya juga telah melukainya. Dia benar-benar marah. Dia mengeluarkan tombak besar kehancuran dan meletus dengan aura yang mampu menghancurkan segalanya. Seluruh kekosongan itu meledak sepenuhnya, dan beberapa artefaksin terlempar sepenuhnya. Keterampilan mistik itu juga terkoyak. Pasang surut laut biru. Ada cahaya hijau di mata Lin Suan, terpancar dan menyapu ke segala arah. Dalam sekejap, para orang suci yang ada di sekitar semuanya memeluk kepala mereka dan berteriak. Mundur cepat. Dia tahu teknik mata. Serangan jiwa itu benar-benar terlalu kuat. Beberapa orang dengan panik mundur. Lin Suan, di sisi lain, menggunakan keterampilan mistik di surga dan menatap orang dalam kegelapan. Apakah kamu pikir aku tidak bisa menemukan di mana kamu berada? Dengan satu serangan, itu menggemparkan. Langsung meledakan orang itu keluar dari kehampaan. Itu menusuk jantungnya. Lalu, benda itu meledakan tubuhnya. Orang itu berteriak. Berengsek. Bendera ungu kecil jatuh dari tubuhnya. Bendera ungu kecil ini adalah artefaksin. Awalnya dia mengira bahwa dengan bendera itu, dia bisa bersembunyi di kehampaan dan tidak ada yang akan menemukannya. Dia tidak menyangka pihak lain akan menemukannya dalam sekejap. 3.922 Dia sama sekali bukan tandingan Lin Suan, jadi dia menunggangi bendera ungu dan segera melarikan diri. Ledakan. Tria itu melarikan diri dengan sangat cepat. Dalam sekejap, dia telah melarikan diri ke kejauhan. Dia menghela nafas lega. Hebat, dia akhirnya berhasil lolos. Namun, pada saat berikutnya, energi yang mengguncang bumi langsung meledakannya. Serangan ini terlalu kuat, bahkan jiwanya tidak bisa lolos. Bendera ungu itu merobek kekosongan dan keluar dengan sendirinya. Apakah dia sudah meninggal? Orang-orang di sekitarnya terkejut. Apakah Lin Woody yang melakukannya? Lin Suan juga terkejut. Dia bukan orang yang melakukannya. Dia melihat kekejauhan. Ternyata di depannya sedang terjadi pertempuran dahsyat. Seorang manusia merak dengan cahaya lima warna sedang bertarung dengan Raja Wali Emas. Itu adalah serangan yang mengerikan tadi. Itu adalah ledakan energi saat mereka berdua bertarung. Itu langsung menyelimuti Sein yang melarikan diri. Itulah sebabnya dia membunuh pihak lainnya. Yang lainnya juga mundur dengan panik. Sungguh mengerikan. Sekarang, bukan lagi masalah merampas lebih banyak harta. Tetapi apakah mereka dapat bertahan hidup dalam pertempuran para ahli ini? Lihat, apa yang ditangkap Ria dari pihakok Raja itu? Beberapa orang berteriak. Ternyata mereka berdua telah bertempur dalam pertempuran yang mendalam dan mengambil harta karun dari Yin Yang Ki. Itu adalah jubah perang berwarna merah darah yang memancarkan aura mengerikan. Sekilas, orang bisa tahu bahwa itu adalah harta yang tak tertandingi. Beberapa orang merasa takut. Mungkinkah itu terbuat dari kulit seorang santo? Dan itu bukan hanya satu orang suci, melainkan sekelompok orang suci. Kulit kepala orang-orang ini menjadi mati rasa. Jika mereka mengenakan jubah perang, pertahanan mereka pasti akan meningkat beberapa kali lipat. Tidak heran jika manusia merak menyerang. Tidak heran jika Raja Wali emas cemburu. Cepat, cepat, masuklah. Mungkin ada harta karun lain di Yin Yang Ki. Orang-orang di sekitarnya menjadi gila dan segera menyerbu masuk. Sosok Lin Suan melintas saat dia melesat mendekat. Dia tidak menyerang jubah perang itu. Dia tidak membutuhkannya. Dia percaya bahwa selama tubuh ilahinya berevolusi lagi, ia dapat mengatasi semua pertahanan. Yang dicarinya adalah Yin Yang Ki yang paling murni. Itu adalah sesuatu yang dapat memungkinkannya membentuk tai chi. Tidak banyak orang di depannya, tetapi masing-masing dari mereka luar biasa kuat. Mereka bekerja sama untuk merobek kekosongan dan bergegas masuk. Nyah. Seseorang meraung marah dan menyambar petir. Di sisi lain, energi hantu memenuhi udara. Ada juga cahaya bilah pedang dan bayangan pedang yang memenuhi langit. Kekosongan di depannya meledak. Pil jenis apa itu? Ya Tuhan, mungkinkah itu pil Yin Yang? Seseorang berteriak. Mereka menemukan beberapa pil mengambang di istana Void di depan mereka. Pil-pil itu berwarna hitam dan putih dan tampak sangat misterius. Ini adalah pil yang terbentuk dari kondensasi Yin dan yang dari langit dan bumi. Pil ini pasti mengandung kekuatan tertinggi. Cepat dan rebut, mata para ahli dari kota suci itu memerah. Dalam sekejap, hukum nomologi mistis di tangan mereka menjadi semakin misterius. Sepertinya mereka akan mengerahkan seluruh kemampuan mereka. Enyahlah. Apa kau pikir kau bisa minum pil Yin dan Yang sendirian? Sebuah tawa dingin terdengar. Lalu, sebuah tangan besar menamparkan. Itu adalah tangan besar yang bersinar dengan cahaya warna-warni. Ada bulu di atasnya, dan itu sangat menakutkan. Dalam sekejap, beberapa ahli terlempar. Tubuh mereka semua hancur. Sialan, siapa itu? Siapa yang berani menyerang mereka saat ini? Orang-orang itu memandang dengan marah. Pada saat berikutnya, mereka melihat seorang lelaki tua berjalan di udara. Aura di tubuhnya melonjak. Seorang pakar dari Peacock Rache. Kulit kepala beberapa orang menjadi mati rasa. Cahaya ilahi warna-warni milik pihak lain terlalu menakutkan. Mereka tidak dapat menahannya sama sekali. Tentu saja, ada juga orang yang mencibir. Jadi bagaimana jika itu adalah ras merak? Mereka tidak bisa mundur ke sini bahkan jika itu adalah Raja Surgawi. Seseorang yang diselimuti kabut hitam bergegas mendekat. Aura yang terpancar dari tubuhnya amat mengerikan. Itu dia. Dia pernah bertarung dengan Lin Woo di sebelumnya. Meskipun kalah, dia bisa pergi dengan tenang. Seseorang berteriak. Orang tua dari ras merak itu juga mendengus dingin. Jika kau ingin mati, aku akan memenuhi keinginanmu. Dia menggunakan Peacock mistik dan menyerbu ke depan. Sosok hitam itu mencibir. Banyak hukum nomologi dingin melesat keluar seperti rantai. Keduanya bertabrakan dan kekuatan yang mengerikan menyapu ke segala arah. Pil yin dan yang tersebut diselimuti oleh ki yin dan yang. Pil tersebut melayang di udara dan tidak terpengaruh. Namun, para sage di sekitarnya terpental oleh kekuatan ini. Beberapa dari mereka bahkan setengah tubuhnya berubah menjadi kabut darah. Sialan, tersesat. Huff, jangan coba-coba mengambil semuanya untuk dirimu sendiri. Dua orang di depan mereka benar-benar marah. Namun, pada saat ini, cahaya kemasan menyambar turun dari langit. Pil yin dan yang. Itu milikku. Aku akan membunuh siapapun yang berani menyentuhnya. Apa yang terjadi selanjutnya adalah suara yang sangat mengamuk. Orang-orang di sekitarnya menjadi gila. Siapa itu? Dia terlalu kuat. Dia menebas dua orang kuat itu dengan pedang. Itu Jin Peng. Dia ada di sini. Seseorang berteriak. Orang tua dari ras merak dan sosok hitam itu merasakan kulit kepala mereka mati rasa. Cahaya pedang ini memberi mereka rasa bahaya yang mematikan. Keduanya tidak lagi bertarung. Sebaliknya, mereka mundur dengan panik. Ledakan. Pedang itu menebas ke bawah, dan langit pun runtuh. Tak seorang pun dapat menghentikannya. Pada saat berikutnya, sesosok tubuh yang memancarkan cahaya mengerikan keluar. Sosok itu adalah Jin Peng. Dia memandang sekelilingnya dengan pandangan meremehkan seperti seorang gadvian. Tersesatlah, atau Anda akan mati tanpa tempat pemakaman. Sial, dia terlalu sombong. Mengapa? Ini bukan wilayah kota iblis. Beberapa orang tidak yakin. Mereka tidak sebanding dengannya jika berhadapan satu lawan satu, tapi mereka dapat mengalahkannya bersama-sama. Jika kamu tidak ingin pergi, mati saja. Pedang di tangan Jin Peng bersinar dengan cahaya yang tak tertandingi. Cahaya pedang yang menakutkan menyapu sekeliling. Segala macam jeritan menyedihkan langsung terdengar, naik dan turun satu demi satu. Tidak ada yang bisa menandinginya. Bahkan ahli lapisan surgawi kelima akan terbelah dua oleh pedangnya. Tidak seorang pun dapat menghalangi serangan itu. Bahkan lelaki tua dari ras merak merasa bulu kuduknya berdiri. Dia sangat menyesalinya. Sosok hitam dari kedalaman jantung takdir juga memiliki ekspresi dingin saat dia bersembunyi di kehampaan. Hahaha, dasar sampah. Beraninya mereka punya rencana untuk harta karun itu. Jin Peng tertawa terbahak-bahak saat melihat orang-orang di sekitarnya dipukuli dengan menyedihkan. Siapakah yang berani mengambil apa yang telah menjadi incarannya? Dia melangkah maju dengan langkah besar. Pada saat yang sama, dia mengulurkan cakar emasnya dan meraih pil yin dan yang di depannya. Oh tidak, dia akan merebutnya. Sialan, itu ciptaan langit dan bumi. Aku mungkin bisa memadatkan hukum yin dan yang setelah memakannya. Orang-orang itu sangat cemburu. Akan tetapi, hantaman pedang tadi telah membuat mereka sangat trauma. Mereka tidak berani maju sekarang. Mereka tidak terburu-buru. Harta karun seperti itu pasti memiliki formasi pertahanan yang kuat. Dia tidak mungkin menghancurkannya secepat itu. Beberapa orang masih memiliki harapan di hati mereka. Namun, mereka segera putus asa karena aura yin dan yang tidak menghalanginya terlalu banyak. Aura itu hanya melayang di udara, memungkinkan cakar emas itu menyelimuti pil yin dan yang. Apa? Tidak ada formasi. Sialan, apa kita benar-benar akan ditawan oleh Jinpeng? Orang-orang di sekitarnya putus asa. Orang tua dari suku Merak itu pun berteriak. Kakek, di mana kau? 3923. Sang burung rok emas sangat gembira. Awalnya, dia berpikir bahwa dia harus menggunakan beberapa cara untuk mendapatkannya. Namun sekarang, tampaknya semudah meniup debu. Bagus. Dia sangat gembira. Dia berhasil. Dia mungkin bisa menembus ke alam Sein kecil. Pada saat itu, kekuatannya akan mengalami perubahan yang mengguncang bumi. Dia bahkan memiliki kesempatan untuk masuk dalam daftar haji. Berdengung. Namun, pada saat-saat terakhir seekor gagak emas terbang keluar dan menghalangi cakarnya yang tajam. Sialan, beraninya kau menghentikanku. Sang Raja Wali Emas sangat marah. Orang-orang di sekitarnya juga berteriak ketakutan. Mungkinkah itu adalah ahli dari klan gagak emas? Mungkin hanya klan gagak emas yang berani melawan Raja Wali Emas. Burung elang emas juga marah. Apakah masih ada yang tersisa di klan gagak emas? Bukankah pangeran gagak emas dibunuh oleh seseorang? Siapa itu? Beraninya mereka bersikap sombong di depannya. Dia menoleh, tatapan matanya bagaibila pisau emas tajam, membelah kehampaan. Dia tercengang. Orang-orang di sekitarnya juga tercengang. Karena mereka mendapati bahwa itu bukanlah seorang ahli dari klan gagak emas, melainkan seseorang yang tampak seperti Dewa Perang Matahari. Lin Woody. Mereka berteriak. Sialan, kemampuan ilahi anak ini sangat aneh. Dia bisa mengembangkan banyak hal. Gagak emas ini dikembangkan olehnya. Lin Woody dan Golden Rock bertarung lagi. Apakah mereka akan melanjutkan pertempuran sebelumnya? Jika kamu ingin mati, aku akan penuhi keinginanmu. Sang Raja Wali Emas sangat marah. Ia menyerang dengan agresif. Pedang panjang berwarna emas, bulu Golden Rock yang mengerikan, dan pertahanan yang mengerikan meledak bersamaan. Seluruh ruang terisi penuh oleh kekuatan yang dahsyat. Lin Xuan bahkan lebih kuat. Setelah dia tiba, dia menatap Pil Yin dan Yang, matanya memancarkan cahaya dingin yang menusuk. Pil ini sangat bermanfaat baginya untuk memadatkan Tai Chi. Dia tidak akan pernah melewatkannya. Jadi, dia tidak mengatakan apapun. Dia juga menyerang secara agresif. Pedang matahari agung dan pedang iblis kematian dipamerkannya, menyapu ke segala arah. Tempat ini hancur total. Mereka yang menyaksikan pertempuran juga terlempar. Beberapa langsung dibunuh. Lari cepat. Kedua ahli top ini sedang bertarung. Jika mereka terlalu dekat, mereka pasti akan mati. Jadi, semua orang dievakuasi dalam sekejap. Pil Yin dan Yang apa? Menyelamatkan nyawa adalah hal terpenting. Di udara, sosok hitam juga terlempar sambil memuntahkan darah. Wajahnya dipenuhi dengan ketidakpuasan. Awalnya dia ingin bersembunyi di kegelapan dan menunggu kesempatan, tetapi sekarang dia tidak bisa. Setiap ruang di depannya dipenuhi dengan kekuatan penghancur. Dia tidak bisa tinggal lebih lama lagi. Lelaki tua dari ras merak itu ingin bertahan lebih lama, tetapi ia segera memuntahkan darah. Separuh tubuhnya telah hancur. Dia begitu takut hingga dia berteriak dan mundur. Ia harus bergegas mencari kakeknya. Kalau tidak, harta karun itu akan benar-benar diambil oleh kedua orang ini. Bocah nakal, kau benar-benar membuatku marah. Kekuatan garis keturunan Golden Rock dilepaskan sepenuhnya. Amarah Rock. Ia mengembangkan sayapnya, dan bulu-bulunya berubah menjadi bilah-bilah liar yang tak terhitung jumlahnya, menerjang bagai banjir. Apakah kau pikir aku takut padamu? Lin Suan menggunakan hukum matahari dan menggunakan transposisi bintang untuk membentuk pusaran emas yang menyedot cahaya pedang yang menakutkan. Mereka semua diselimuti cahaya kemasan. Kemudian, mereka saling menyerang balik. Kedua kekuatan itu meledak lagi. Aura yang dahsyat menyebabkan Lin Suan dan Golden Rock terus mundur. Pada saat ini, seekor monyet kecil seputih salju sedang berlari melewati turbulensi. Dia mendekati Pil Yin Yang, dan kemudian mangkuk kecil di kepalanya langsung menutupi Pil Yin Yang. Iya, aku mengerti. Si putih kecil bersorak dengan mangkuk kecil di atas kepalanya. Sialan, monyet sialan, mati saja demi aku. Golden Rock sangat marah. Apa yang terjadi? Mereka tidak bisa bertahan di tempat ini, tetapi seseorang bisa tinggal. Dan itu adalah seekor monyet. Dan dia bahkan mencuri Pil Yin Yang miliknya. Tinggalkan Pil itu untukku. Dia meraum dengan ganas, dan pedang panjang di tangannya berubah menjadi seekor naga yang menyerbu keluar. Si putih kecil membuat wajah lucu dan melompat ke dalam kehampaan, menghilang tanpa jejak. Pada saat berikutnya, dia kembali ke sisi Lin Suan. Dia tidak tahu apakah itu lesat. Xiao Bai duduk di bahu Lin Suan dan mulai memikirkan Pil Yin Yang. Lin Suan buru-buru berkata, Leluhur kecil, serahkan saja padaku. Aku akan mencarikanmu beberapa buah roh tingkat tinggi. Tidak, aku ingin minum anggur monyet. Little White bernegosiasi. Lin Suan tersenyum pahit. Oke, oke, oke. Aku akan memberikan apapun yang kau inginkan. Kesepakatan. Little White menyipitkan matanya, lalu meminum Pil Yin Yang dan memasuki bumi hitam. Hebat, Lin Suan tersenyum. Hal ini akan menjadi langkah lebih jauh baginya untuk memadatkan diagram Taiji yang sebenarnya. Ah, burung rok emas yang ada di hadapannya benar-benar marah. Sialan, bocah nakal sialan itu lagi. Dia ingin membunuhnya sebelumnya, dan sekarang dia bahkan mencuri hartanya. Bagaimana dia bisa mentolerirnya? Membunuh. Dengan suara gemuruh, hukum muncul. Langit dan bumi bergetar seolah seluruh dunia akan hancur. Berlari. Semua orang panik dan meninggalkan tempat itu. Mereka tahu bahwa golden rock sudah benar-benar gila. Apakah kau pikir aku takut padamu? Lin Suan meraung, dan raungan naga keluar dari tubuhnya. Pedang matahari agung di tangannya melesatkan garis-garis kipedang naga emas. Kekuatan kipedang juga meningkat secara eksponensial. Keduanya bertarung dengan cara yang menggemparkan. Sang Raja Wali Emas begitu marah hingga ia memuntahkan darah. Sialnya, ia tetap tidak bisa berbuat apa-apa terhadap pihak lawan. Di kejauhan, aura yang lebih mengerikan memenuhi udara. Ada juga teriakan. Sang Raja Wali Emas tahu bahwa tempat lain juga memiliki harta karun yang langka. Bocah, tunggu saja. Aku akan mengambil piliin yang suatu hari nanti. Hidupmu juga milikku. Setelah berkata demikian, dia menebas lagi, lalu berbalik dan pergi. Jika mereka terus bertarung, dia tidak akan bisa membunuhnya. Pihak lain bahkan mungkin mati bersama pada akhirnya. Ini bukan yang diinginkannya. Lebih baik dia merebut harta karun lainnya terlebih dahulu. Saat kultifasinya meningkat lagi, dia akan membunuh pihak lain semudah membalikkan tangannya. Lin Xuan tidak menyerang lagi. Dia mendengus dingin dan juga bergegas ke arah lain. Aura di depan bahkan lebih mengerikan. Terlebih lagi, ada ratapan dan lolongan hantu. Bahkan ada orang bijak surga kelima yang lari membawa jiwa mereka. Tubuhnya hancur total. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Orang-orang di sekitarnya ketakutan. Itu adalah ahli surga kelima tahap akhir. Dia pasti bisa mengalahkan semua orang dengan kekuatannya, tetapi pada saat ini, dia dalam kondisi yang menyedihkan. Orang yang lolos itu tanpa ketakutan. Mati? Mereka semua mati. Dalam sekejap, lima orang kultifator lapisan surgawi kelima tingkat akhir telah tewas di dalam. Terlalu menakutkan. Aku tidak ingin masuk ke sana lagi seumur hidupku. Dia gemetar ketakutan dan segera meninggalkan daerah itu. Apa? Apakah semua ahli surga kelima tahap akhir mati di sana? Tempat apa itu? Terlalu menakutkan. Aku khawatir tidak ada seorang pun yang bisa masuk ke sana. Mereka tahu mungkin ada pemanggilan yang menggemparkan di dalam, tetapi mereka tidak bisa masuk. Tidak ada yang bisa mereka lakukan. Huff, keberuntungan itu milikku. Pada saat ini, sebuah sosok turun. Tubuhnya dipenuhi cahaya lima warna. Itu adalah pakar dari perlombaan merak. Semua orang terkejut. Orang ini sangat kuat. Namun, beberapa orang menggelengkan kepala. Tidak peduli seberapa kuatnya dia, dia tidak bisa masuk kecuali ada orang suci kecil yang datang. Orang-orang ini menggelengkan kepala dan mendesah. 3.924 Namun, pria dari ras merak itu memiliki ekspresi yang sangat arogan. Dia mengenakan jubah perang, dan aura yang mengerikan bergetar. Hukum yang tak ada habisnya melesat maju dengan cepat. Ruang di depannya terkoyak. Apa? Jubah perang ini benar-benar diperolehnya. Orang-orang di sekitarnya semua tercengang. Jubah perang itu terbuat dari setidaknya 10 kulit orang suci. Jubah itu sangat kuat dan memiliki pertahanan yang tak tertandingi. Dengan itu, ia dapat memblokir semua serangan. Tampaknya dia benar-benar memiliki kesempatan untuk masuk. Mata orang-orang ini merah. Manusia merak itu bergegas masuk dengan jubah perang yang super kuat. Tidak lama kemudian, orang lain bergegas masuk. Orang ini memiliki suara yang keras dan aura yang kuat. Ada manik-manik di atas kepalanya. Manik itu sebesar batu kilangan dan memancarkan aura yang mengerikan. Bahkan berubah menjadi ilusi singa emas yang menyelimutinya. Dia pun menyerbu masuk dengan paksa. Ya Tuhan, siapakah orang itu? Dia seharusnya dari ras singa emas. Apakah itu artefak suci di kepalanya? Orang-orang ini ketakutan. Tidak, itu adalah inti dalam. Namun, itu mungkin inti dalam yang ditinggalkan oleh iblis kuno yang hebat setelah kematiannya. Kekuatannya tidak kalah dengan artefak suci teratas. Aura di depan bahkan lebih mengerikan. Mungkinkah mereka berdua bertengkar hebat di dalam hati? Orang-orang di luar menonton dari jauh. Itu sangat mungkin terjadi, tetapi mereka tidak tahu siapa yang menang dan siapa yang kalah. Keduanya sangat kuat, dan kartu truf di tangan mereka bahkan lebih menakutkan. Mereka mungkin seimbang. Tak lama kemudian, terdengar suara gemuruh di depan mereka, seolah-olah langit dan bumi runtuh. Dua sosok bergegas keluar. Wajah mereka penuh dengan tanah dan luka. Berengsek. Lelaki dari perlombaan merak itu meraung saat ia merobek kekosongan dan pergi. Orang-orang di sekitar semuanya tercengang. Apa yang terjadi? Mungkinkah tidak satupun dari mereka yang mendapatkan harta karun itu? Terlebih lagi, tampaknya keduanya terluka. Ya Tuhan, mereka mengenakan baju perang super dan memiliki inti batin yang mengerikan. Bahkan itu tidak bisa menghalanginya. Singa emas melirik orang-orang di kejauhan, menggelengkan kepalanya, dan berkata, Jangan pergi. Tidak ada harta karun di dalamnya. Itu adalah mayat, mayat busuk dengan aura kematian yang mengerikan. Sial, siapa bilang ada harta karun di sini? Di akhir perkataannya, singa emas meraung. Setelah mereka berdua masuk, mereka hampir mati di dalam. Jika bukan karena kartu truf mengerikan di tangan mereka, mereka mungkin tidak akan bisa keluar. Ketika yang lain mendengar ini, kulit kepala mereka menjadi mati rasa. Mayat. Mereka tidak tahu tubuh siapa itu. Tetapi kalau dipikir-pikir lagi, dia sudah pasti tidak mampu lagi memprovokasi mereka. Ayo cepat. Mereka semua melarikan diri dari tempat ini dan pergi ke tempat lain. Misteri delapan trigram seolah-olah ada delapan dunia di dalamnya. Oleh karena itu, mereka dengan cepat melakukan perjalanan melalui luar angkasa. Di tempat lain, orang-orang di sekitarnya menyerang dengan ganas. Mereka menemukan bahwa ada energi yin dan yang di ruang ini. Energi-energi itu benar-benar menyatu menjadi sebuah bangunan kuno. Sungguh sangat misterius. Semua orang dipindahkan dan diserbu masuk. Mereka menemukan bahwa sebenarnya ada jejak orang yang tinggal di dalamnya. Untuk dapat meninggalkan relik di sini, seseorang harus menjadi orang suci yang luar biasa. Segala sesuatu yang mereka gunakan mengandung dao agung langit dan bumi. Cepatlah dan rebut. Jika Anda bisa mendapatkannya dan memakainya dalam jangka waktu lama, Anda pasti akan mampu meningkatkan pemahaman Anda tentang hukum. Orang-orang ini semua gila. Mereka dengan cepat menyerang dan menyambar. Meja, kursi, cangkir teh, dan mangkuk semuanya dirampas. Bahkan ada orang yang berkelahi hingga sungai darah mengalir untuk memperebutkan meja. Lin Suan juga telah tiba. Dia langsung memasuki lantai ketiga. Itu adalah lantai paling atas. Dia menemukan bahwa itu adalah kamar tidur. Bantalnya tidak buruk. Lin Suan mengulurkan tangan untuk mengambilnya, tetapi pada saat ini, terdengar teriakan halus dan dia meletakkan harta karun itu. Segera setelah itu, cahaya pedang merah menyala yang tak berujung menyerbu dan berubah menjadi lautan api yang mengerikan, menghalangi telapak tangan Lin Suan. Siapa itu? Lin Suan terkejut. Masih ada seseorang yang dapat menghalangi serangannya. Dia menoleh untuk melihat. Dia melihat seorang wanita cantik. Dia menyerbu dengan aura pembunuh. Apakah anda Lin Woody? Enyah. Aku tidak akan membunuhmu. Wanita ini sangat dingin. Seolah-olah dia bisa membunuh pihak lain begitu dia menyerang. Itu kamu. Lin Suan juga terkejut. Pihak lain seharusnya adalah Phoenix Api dari pavilion 10.000 Pedang. Cermin itu lumayan. Ambillah. Mungkin berguna untukmu. Bantal ini milikku. Bantal itu juga membawa orain dan yang-yang kuat. Dia tidak tahu dari harta apa bantal itu diukir. Tapi kalau dipikir-pikir, jika dia bisa berkultifasi sambil tidur di masa depan, betapa hebatnya itu. Oleh karena itu, Lin Suan yakin bahwa dia akan berhasil. Semua yang ada di sini adalah milikku, termasuk bantal ini. Kata Phoenix Api dengan dingin. Lin Suan mencibir saat mendengarnya. Nafsu makannya besar sekali. Apa kamu tidak takut akan dijejali sampai mati? Dia begitu marah hingga dia tertawa. Sebelumnya, dia mengira bahwa Golden Rock cukup sombong, tetapi dia tidak menyangka bahwa Fire Phoenix akan menjadi lebih sombong lagi. Apakah dia benar-benar berpikir bahwa ini adalah wilayahnya? Lin Suan tidak peduli sama sekali. Sebaliknya, dia mengulurkan tangan untuk mengambil bantal Yin Yang. Dalam sekejap, dia memegangnya di tangannya. Beraninya kau. Phoenix Api sangat marah. Beraninya dia tidak mematuhi perintahnya. Dia pantas mati. Dia menebas dengan pedangnya. Cahaya pedang yang menakutkan itu berputar-putar di angkasa dan berubah menjadi burung Phoenix yang menyala-nyala yang menyerbu. Dilihat dari penampilannya, dia ingin membunuh Lin Suan sepenuhnya. Enyah. Lin Suan membalas dengan serangan telapak tangan. Ia menamparkan cahaya pedang dingin yang menggigit, menyebabkan langit dan bumi bergetar. Seluruh bangunan kuno Yin yang berguncang hebat. Ki pedang tidak hancur. Sebaliknya, benda itu malah terpental, tetapi cahayanya meredup jauh. Lin Suan menarik telapak tangannya karena terkejut. Sungguh serangan dingin yang menggigit. Tampaknya pihak lain telah memahami hukum pedang selain hukum api. Pedang pada awalnya dimaksudkan untuk menyerang. Hukum pedang bahkan lebih ganas. Semua orang di pavilion 10 ribu pedang adalah pedang suci yang mengerikan, dan kekuatan mereka jauh melampaui rekan-rekan mereka. Sekarang tampaknya itu benar. Tidak ada gunanya. Kau sama sekali tidak sebanding denganku. Kultifasiku lebih kuat darimu. Dan sekarang, aku bisa bertarung di atas levelku. Apa yang kau miliki untuk melawanku? Sang phoenix api berjalan mendekat dengan penuh dominasi. Cahaya pedang menyala di tubuhnya melonjak. Pedang suci. Lin Suan menyingkirkan bantal yin yang sepenuhnya, berbalik, dan memperlihatkan senyuman. Baiklah, kalau begitu mari kita bertanding ilmu pedang. Dia juga seorang pendekar pedang. Meskipun dia tidak memadatkan hukum pedang, keterampilan pedang Lin Suan sama sekali tidak lemah. Hukum lain sudah cukup untuk menggantikannya. Ditambah dengan jiwa pedang naga agung, kekuatan serangannya bahkan lebih kuat dari hukum pedang. Kau ingin beradu ilmu pedang denganku? Mata si phoenix api penuh dengan penghinaan. Jika pihak lain menggunakan hukum kematian atau hukum matahari yang kejam, pihak lain bisa bertarung dengannya. Namun dalam hal keterampilan pedang, pihak lain mungkin berjarak 108 ribu meter darinya. Lin Woody, kamu terlalu sombong. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu maha kuasa? Dalam hal keterampilan berpedang, aku akan memberimu kekurangan satu tangan. Lin Suan juga tertawa. Sudah lama sekali sejak seseorang berani menantangku dalam ilmu pedang. Anda ingin menantang saya? Ya sudahlah, kalau nanti aku menggunakan kemampuan khusus di luar ilmu pedang, maka itu kerugianku. Lin Suan mengeluarkan pedang tak tertandingi, dan niat pedang yang mengerikan muncul dari tubuhnya. 3.925 Mata si Phoenix api penuh dengan penghinaan. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia memperkirakan bahwa dia bisa membunuh pihak lain dalam tiga gerakan. Pedang yang menyala itu menebas dan menebas ke bawah. Pedang Ki melintasi langit. Kekuatan itu sungguh terlalu kuat. Ia melampaui semua kekuatan supranatural sebelumnya. Lin Suan tertawa dan menebas dengan pedang tak tertandingi. Pedang panjang itu membentuk lengkungan di udara. Cahaya pedang yang mengerikan itu membawa serta kekuatan yang bergetar. Itu langsung menjerat cahaya pedang menyala milik pihak lain. Lalu, keduanya bertabrakan, seolah-olah langit runtuh dan bumi terbelah. Bagaimana mungkin, teknik pedangnya? Phoenix api terkejut. Meskipun itu hanya pertukaran sederhana, dia dapat dengan jelas merasakan kehebatan teknik pedang pihak lain. Meskipun pihak lain tidak memiliki hukum pedang, hukum lain yang dikombinasikan dengan Ki pedang masih menampilkan kekuatan yang tak tertandingi. Huff. Wajahnya benar-benar muram. Tidak heran pihak lain berani bersaing dengannya dalam teknik pedang. Tampaknya dia juga seorang ahli dalam pedang dao. Akan tetapi, tak seorang pun yang dapat menandingi pavilion 10 ribu pedang dalam teknik pedang. Selanjutnya, Phoenix api menampilkan satu set teknik pedang pembakar langit. Api dan Ki pedang yang mengerikan tampaknya mampu membakar selama sembilan hari. Teknik pedang ini dikenal karena sifatnya yang keras dan ganas. Di atas pedang Ki Lin Suan, hukum matahari berputar di sekitarnya. Hukum itu tak tertandingi dan menyapu seluruh area. Seolah-olah matahari demi matahari meledak di udara. Pihak lain memang galak, tetapi dia bahkan lebih kejam dari pihak lainnya. Dia bisa menghancurkan segalanya. Pertarungan antara keduanya sungguh menggemparkan. Phoenix api menemukan bahwa teknik pedang pembakar langitnya telah ditekan. Bagaimana ini bisa terjadi? Dia benar-benar tidak dapat mempercayainya. Sebagai seorang suci pedang, seseorang harus memiliki hukum pedang. Jika mereka tidak bisa memadatkan hukum pedang, maka mereka tidak akan punya muka untuk disebut sebagai pedang suci. Begitu mereka memadatkannya, kekuatan serangan mereka akan mencapai tingkat yang mengerikan. Itu jauh melampaui level yang sama. Oleh karena itu, dalam keadaan normal, tak seorang pun berani bertarung dengan pedang suci yang levelnya sama. Dan sekarang, kultivasinya jauh lebih tinggi dari lawannya. Secara logika, jika dia ingin membunuh orang seperti itu, dia mungkin bisa membunuhnya dengan satu pedang ki. Tetapi sekarang, teknik pedangnya yang tiada taraf itu sebenarnya telah ditekan oleh pihak lawan. Lalu, seberapa kuat kekuatan serangan pihak lain? Namun, yang lebih mengejutkannya adalah pihak lain tidak memiliki hukum pedang sama sekali. Hal ini membuatnya tidak dapat mengerti sama sekali. Tanpa hukum pedang, dia masih bisa menampilkan teknik pedang yang begitu kuat. Kartu truf apa yang dimiliki partai lain? Lin Suan juga terkejut. Meskipun dia tidak memiliki hukum pedang, dia memiliki jiwa pedang naga agung. Kekuatan serangannya sangat kuat. Kenyataan bahwa lawannya mampu melawannya sampai sejauh itu menunjukkan bahwa ia memang ahli di bidang pedang. Tampaknya Xiao Chen harus memikirkan cara untuk memahami hukum pedang setelah dia memadatkan Tai Ji. Sebagai seorang pendekar pedang, hal itu tidak mungkin dilakukan tanpa hukum pedang. Mata Lin Suan bersinar dengan cahaya dingin saat dia memikirkan jalan masa depannya. Istana emas sangat misterius. Selain istana Yin Yang, ada istana-istana lain. Dia ingat bahwa olah semua kehidupan seharusnya dapat membantunya memadatkan hukum pedang. Memikirkan hal ini, Lin Suan berteriak dingin. Dia ingin segera mengakhiri pertempuran ini. Sembilan matahari membuka langit. Dengan suara gemuruh, api di pedang tak tertandingi terbakar hebat, berubah menjadi pedang besar yang mencapai surga, menerangi seluruh langit. Pada saat ini, orang-orang di kejauhan, serta di lantai pertama dan kedua, dapat merasakan apa yang tengah terjadi. Ya Tuhan, siapa yang sedang dilawan orang-orang ini? Sungguh niat pedang yang mengerikan. Hem, apakah kita akan mengalami pertarungan besar? Apakah kau pikir aku takut padamu? Phoenix api pun turut meraung. Sembilan hari tari Phoenix. Ada beberapa hantu burung Phoenix yang berputar-putar di sekitar pedang panjangnya. Mereka sama-sama kuat. Ledakan. Dua serangan tak tertandingi mendarat, beradu di udara dan meledak dengan hebat. Langit runtuh dan bumi retak. Cahaya dan pedangki menyelimuti segalanya. Menara Yin yang terbalik seluruhnya. Para ahli di menara yang sedang berebut harta karun itu memuntahkan setegup darah. Wajah mereka dipenuhi ketakutan dan keputusasaan. Di luar, mereka yang ingin bergegas ke menara Yin yang tersapu oleh pedangki yang tak tertandingi. Beberapa tubuh mereka hancur, dan mereka memuntahkan banyak darah. Sial, itu terlalu menakutkan. Di dalamnya ada para pedang suci yang tiada taraf. Keributan di sini membuat semua orang khawatir. Mereka semua melihat ke arah lantai tiga. Mereka bertanya-tanya siapa yang begitu menakutkan. Aura di lantai ketiga begitu kuat hingga tampaknya mampu menghancurkan dunia. Lambat laun kedua sosok itu terpisah satu sama lain. Lin Suan memiliki luka pedang di tubuhnya. Tubuhnya berlumuran darah emas. Namun, pada saat ini, luka pedang itu sembuh dengan cepat. Di sisi lain, Fire Phoenix menutupi tubuhnya. Tubuhnya sedikit gemetar. Ada juga luka pedang di tubuhnya. Terlebih lagi, serangan pedang ini bahkan lebih dalam. Hampir membelah seluruh tubuhnya menjadi dua. Bahkan organ dalamnya terluka parah. Yang lebih mengerikan lagi adalah dia tidak bisa menghapuski pedang di tubuhnya. Akibatnya, luka-lukanya semakin parah. Sialan, hukum macam apa ini? Dia terlalu terkejut. Dia tidak menyangka akan kalah dari pihak lain dalam ilmu pedang. Nah, tunggu saja. Ini belum berakhir. Phoenix api berbalik dan terbang turun. Dia tidak berani tinggal di sini lebih lama lagi. Lin Suan mendengus dingin. Aku menantikannya. Aku berharap para ahli dari pavilion 10 ribu pedang akan datang lagi. Sejujurnya, dia sangat terkejut bahwa Fire Phoenix mampu melukainya. Orang harus tahu bahwa Golden Rock tidak dapat melukainya sebelumnya. Namun Phoenix api melukai tubuhnya. Pavilion 10 ribu pedang, ya. Mata Lin Suan bersinar dengan cahaya dingin yang menusuk. Sebagai seorang pendekar pedang, ilmu pedang pihak lain telah membangkitkan semangat juangnya. Tubuhnya dipenuhi dengan hukum. Dia mengaktifkan tubuh ilahinya dan mulai memperbaiki luka pedang. Meskipun dia terluka, dia tidak peduli. Luka pihak lain lebih serius daripada lukanya. Jika mereka benar-benar bertarung, dia yakin dia bisa membunuh pihak lain. Lihat, seseorang datang turun. Di dalam restoran Yin Yang, orang-orang di bawah ketakutan. Pada saat berikutnya, mereka melihat orang cantik melayang di udara. Itu adalah Phoenix Api. Dia terluka. Siapa yang melukainya? Orang-orang ini ketakutan. Setelah Phoenix Api tiba, dia mendengus dingin. Lin Wudi sangat hina dan tidak tahu malu. Dia melukai saya saat saya merampas harta karun itu. Menurutku, dia seharusnya mendapatkan harta karun itu. Apa? Lin Wudi melukainya. Lin Wudi pasti telah berkomplot melawannya. Peri itu berkata bahwa itu adalah tipuan. Orang-orang itu terkejut. Beberapa menggertakkan gigi, dan beberapa lainnya memiliki mata yang berapi-api. Harta karun apakah itu? Mata Fire Phoenix berbinar. Dia mencibir. Dengarkan baik-baik. Itu adalah warisan Yin Yang. Jika kamu mengolahnya, kamu bisa langsung memperoleh kekuatan Yin Yang. Setelah berkata demikian, dia merobek kekosongan itu dan pergi. Orang-orang di sekitarnya benar-benar gila. Itu benar-benar warisan yang tak tertandingi. Sial. Mereka pasti tidak akan membiarkan Lin Wudi mendapatkannya. Semua orang, mari kita bekerja sama untuk membunuh orang terkutuk ini. Orang-orang itu segera bergegas mendekat. Di lantai tiga. Ketika Lin Xuan sedang memulihkan diri dari luka-lukanya, dia mendengar kata-kata ini. Tiba-tiba, tatapan tajam muncul di matanya. Hati seorang wanita sungguh paling kejam. Dia menyerang pihak lain. Dia memperoleh warisan Yin Yang. Pihak lainnya berbicara omong kosong. 3926. Tetapi sekarang, tidak peduli apa yang dikatakannya, orang-orang yang iri itu mungkin tidak akan mempercayainya. Jadi dia tidak mengatakan apa-apa. Ketika orang-orang itu datang ke lantai tiga, Lin Xuan langsung menggunakan Nine Suns Open the Sky. Pedangki yang mengamuk mengirim semua orang itu terbang. Beberapa dari mereka langsung hancur baik jiwa maupun raganya. Bahkan jiwa mereka tidak sempat melarikan diri. Yang lainnya juga terluka parah. Mata mereka dipenuhi ketakutan. Sialan, kita tertipu. Wanita Phoenix api itu menjijikkan. Mereka sekarang mengerti bahwa Lin Woody telah menyergap mereka. Sungguh lelucon. Dengan kekuatan seperti itu, perluka ada serangan diam-diam. Jelaslah bahwa Fire Phoenix telah terluka dalam pertempuran langsung. Adapun kata-kata Fire Phoenix lainnya, warisan Yin Yang, mereka juga merasa itu sangat mencurigakan. Lupakan saja, mungkin tidak ada warisan. Wanita ini mungkin ingin membunuh mereka dengan pisau pinjaman. Orang-orang bijak ini hidup sampai sekarang. Siapa di antara mereka yang bukan orang yang cerdik? Mereka langsung mengerti. Oleh karena itu, mereka tidak lagi mencari masalah dengan Lin Suan. Sebaliknya, mereka mulai mencari peluang lain. Lin Suan meninggalkan bangunan kuno Yin Yang dan terbang ke kejauhan. Orang-orang di sekelilingnya masih berkelahi dan menjarah harta benda. Di kejauhan, ada cahaya yang bahkan lebih mengerikan berkedip-kedip. Namun, Lin Suan tidak melakukan gerakan apapun lagi. Dia telah merampas beberapa harta karun. Dia merasa sudah waktunya untuk mulai menerobos. Sekarang dia memiliki dua hukum dan pil Yin dan Yang, serta energi Yin dan Yang ini, dia akan mampu. Ia merasa bahwa ia dapat mulai berlatih tai chi dan mewujudkannya secara nyata di dunia. Dia bergegas menuju ke suatu tempat yang lebih sedikit orangnya, tetapi dia tidak meninggalkan area Yin Yang. Untungnya, tempat ini sangat luas. Lin Suan akhirnya menemukan tempat yang sunyi dan tenang. Tidak ada apa-apa di sini. Hanya Aura Yin dan Yang yang memenuhi udara. Dia menyiapkan lebih dari sepuluh formasi pertahanan. Lagipula, dia tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menerobos. Akan merepotkan jika dia disergap. Duduk bersila dan merasakan Aura Yin dan Yang di sekelilingnya, Lin Suan membentuk segel dengan telapak tangannya dan mulai mengalirkan energi. Seni tai chi ada di dalam tubuhnya. Hukum matahari dan hukum kematian terus beredar dan saling terkait, menyebabkan separuh tubuh Lin Suan menjadi hitam pekat bagaikan iblis. Separuhnya lagi berwarna kemasan bagaikan dewa. Kedua kekuatan ini dapat hidup berdampingan dalam tubuhnya sekarang, tetapi tidak dapat benar-benar terjalin. Sebaliknya tai chi memungkinkan kedua kekuatan ini menyatu dengan sempurna. Begitu saja, Lin Suan tenggelam dalam kultivasinya. Sebulan kemudian, Lin Suan membuka matanya. Memang ada perubahan. Pada saat ini, dia memiliki tiga teratai emas dao surgawi, ruang yinyang, dan delapan trigram yang berputar di sekelilingnya. Dapat dikatakan bahwa waktunya tepat. Kecepatan kultivasi Lin Suan telah meningkat pesat. Dapat dikatakan bahwa ia telah menempuh jarak ribuan mil dalam sehari. Akhirnya, dia mengeluarkan pil yinyang. Merasakan aura misterius yang terkandung di dalamnya, Lin Suan dengan bersemangat menelannya. Saat pil yindan yang memasuki tubuhnya, energi yindan yang dengan cepat menyebar ke seluruh tubuhnya, mengalir ke setiap bagian meridian dan darahnya. Kemudian, Lin Suan mengeluarkan bantal yinyang dan berbaring di atasnya. Kemudian, ia mulai berlatih tai chi. Dari kejauhan, Lin Suan tampak seperti sedang tidur. Namun, dia tidak sedang tidur. Dia sedang berkultivasi. Di tubuh Lin Suan, energi yindan yang terus-menerus bersirkulasi, terkadang menakutkan, terkadang cerah. Begitulah, waktu perlahan berlalu. Pada bulan ketiga, burung elang emas membunuh ke segala arah dan akhirnya memperoleh botol harta karun yinyang. Hal ini membuatnya sangat gembira. Pada bulan kelima, Phoenix Api juga membunuh ke segala arah dan memperoleh harta karun. Itu adalah cermin, dengan yin di satu sisi dan yang di sisi lainnya. Cermin itu berisi dua kekuatan hukum yang sepenuhnya berlawanan. Begitu cermin yinyang muncul, ia menyapu semua arah. Kekuatan orang-orang ini meningkat pesat, dan mereka penuh percaya diri. Kemudian, mereka mencari dengan lebih gila lagi. Selain di aula yinyang, berbagai pertempuran dan pembunuhan juga terjadi di aula-aula lainnya. Di lautan petir yang tak berujung, Lei Zhen mandi di dalamnya. Dia seperti dewa yang terlahir kembali. Sejak aula surgawi dibuka, dia masuk dan tidak pernah keluar. Tidak seorang pun tahu apa yang diperolehnya di sana, tetapi aura petir yang sesekali keluar darinya membuat beberapa ahli generasi tua menggigil ketakutan. Mereka tahu bahwa Lei Zhen pasti memperoleh kesempatan yang luar biasa. Jika dia keluar, dia pasti akan mengejutkan dunia. Di Earth Hall. Di suatu tempat yang misterius, ada sebuah kolam darah. Darah segar mendidih di dalamnya, dan ada aura darah yang mengerikan. Dan di genangan darah itu, ada seseorang yang duduk bersilah. Dia adalah seorang pemuda tampan. Dia adalah unikon berkepala sembilan. Pada saat ini, sosok ilusi unikon dan ular langit berkepala sembilan muncul di belakangnya. Ia terus menderu, dan menjadi semakin padat. Seolah-olah itu benar-benar akan melintasi waktu dan ruang untuk dibangkitkan. Kekuatan garis keturunan unikon berkepala sembilan tumbuh semakin kuat setiap hari. Pada saat dia melancarkan gerakannya lagi, kekuatannya akan mengalami perubahan yang menggemparkan. Di tempat lain di Earth Hall, pertempuran besar tengah terjadi. Seorang lelaki kurus sedang bertarung dengan para orang suci di sekelilingnya. Tubuhnya berlumuran darah, dan dia terluka parah. Namun, matanya menjadi lebih cerah. Di belakangnya, ada pohon suci yang menjulang tinggi ke langit, melepaskan aura yang menakutkan. Ini memberi pria itu vitalitas dan kemampuan pemulihan yang sangat kuat. Pada akhirnya, dia membunuh semua musuh yang kuat dan tertawa bangga. Dia adalah binatang utara. Pada saat ini, aura setan utara telah mengalami perubahan yang luar biasa. Tampaknya garis keturunannya semakin terbangun. Bagaimanapun, tubuh binatang seribu sangat kuat. Jika dia tidak ditangkap oleh orang-orang di planet Vien dan menderita selama bertahun-tahun, kekuatannya akan mengejutkan dunia. Meskipun dia tertunda untuk beberapa waktu, dengan istana emas khusus ini dan bimbingan gunung hitam. Yang lebih penting, bakat garis keturunannya. Pada saat ini, kultivasi dan kekuatan binatang utara telah meningkat pesat. Jika dia muncul lagi, dia tidak akan lebih lemah dari para jenius teratas itu. Di aula manusia, naga merah itu bergegas keluar dengan wajah kotor. Di belakangnya, reruntuhan kuno telah hancur. Aura mengerikan itu membuat semua pembudidaya yang kuat gemetar ketakutan. Naga merah juga terluka. Namun, dia seperti monster tua, tertawa terbahak-bahak. Hahaha. Tampaknya dia telah memperoleh harta karun yang mengejutkan. Di sampingnya, sesosok hitam bergegas keluar dan bertanya, kakak, bagaimana hasilnya? Apakah kamu sudah mendapatkannya? Sosok ini sebenarnya adalah kodok. Siapa yang mengira bahwa kedua orang ini akan bertemu? Siapa yang tahu berapa banyak orang yang akan mereka lukai? Pada saat ini, aura kodok itu bahkan lebih jelas. Di punggungnya, ada banyak rune aneh. Dengan sekali lihat, orang bisa tahu bahwa itu luar biasa. Dia mendapatkannya. Sang naga merah mengangguk. Katak itu menyeringai. Bagaimana? Aku benar? Bukan. Ada reruntuhan kuno di utara. Ayo kita pergi bersama. Apa yang kita tunggu? Ayo pergi. Mata naga merah itu merah. Keduanya berubah menjadi seberkas cahaya dan melesat kekejauhan. Di ruang lain di dalam istana manusia, terdapat banyak sekali prasasti batu raksasa, semuanya berisi kekuatan misterius. Ada banyak kultifator kuat di sekitar mereka, yang melembutkan tubuh mereka dan mengembangkan garis keturunan mereka. Di bagian depan prasasti batu itu berdiri sebuah sosok. Sosok yang cantik, seperti gadis suci. Banyak sekali orang yang memandangnya dengan rasa iri. 3927 Orang ini adalah Murong King Cheng. Cahaya tujuh warna di tubuh Murong King Cheng bahkan lebih misterius. Dia berusaha sekuat tenaga untuk memahami hukum-hukum pada prasasti batu misterius itu. Fakta bahwa hukum dapat memurnikan garis keturunan seseorang membuat Murong King Cheng sangat bahagia. Meskipun dia bukan anggota klan Phoenix, dia memiliki garis keturunan Phoenix tujuh warna yang sangatlah berharga. Namun, semakin berharga garis keturunan, semakin sulit untuk membangkitkannya. Dia tidak memiliki warisan klan Phoenix, jadi dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. Semua orang berkultifasi, lima olah istana emas rolan bagaikan surga. Semuanya tergantung pada apakah seseorang memiliki kekuatan dan kualifikasi untuk mendapatkannya. Pada saat yang sama, di luar istana emas rolan, di tempat misterius di planet Tianming. Tak seorang pun bisa datang ke sini, dan tak seorang pun bisa menemukannya. Fena-fena roh di sini luar biasa mengerikan, bahkan lebih mengerikan daripada yang pernah dilihat siapapun sebelumnya. Urat-urat nadiroh menyatu membentuk mata air roh, yang berdenting dan memancarkan aura dao agung. Setiap orang suci akan merasa iri jika melihatnya. Dan di dalam mata air roh ini, ada seseorang yang mengambang. Itu adalah seorang wanita cantik. Matanya tertutup rapat, seolah dia sedang tidur. Namun, tubuhnya memancarkan cahaya yang cemerlang. Mata air spiritual terus mengalir ke dalam tubuhnya, lalu keluar lagi. Jika Lin Xuan ada di sini, dia pasti akan mengenalinya. Wanita yang sedang tidur ini adalah Shen Jingkyu. Meskipun Shen Jingkyu tidak memasuki istana emas rolan, dia jelas memiliki kekayaan yang besar. Semua orang berjuang demi peruntungan mereka sendiri. Mata beberapa orang merah, seolah-olah mereka sudah gila. Begitu saja, setahun berlalu. Selama setahun terakhir, kekuatan semua orang telah mengalami perubahan yang menggemparkan. Mereka jauh lebih kuat dari sebelumnya. Ini membuat semua orang senang. Ini hanyalah istana emas rolan. Siapakah yang tahu jika ada harta karun lainnya di planet Tian Ming? Pada tahun ini, mereka merasakan kekuatan mereka telah meningkat sebanyak yang pernah terjadi dalam beberapa ratus tahun di luar sana. Terlebih lagi, kekuatan mereka masih meningkat. Di suatu tempat yang terpencil dan dingin, energi yin dan yang berputar mengelilingi sesosok tubuh yang terbaring di sana, tampaknya sedang tertidur lelap. Namun, aura di tubuhnya sangat aneh dan mengerikan. Separuh tubuhnya bersinar dengan cahaya suci, sedangkan separuhnya lagi hitam pekat bagaikan neraka. Akan tetapi, kedua kekuatan yang berlawanan ini sebenarnya saling terkait satu sama lain. Tampaknya mereka ingin bersatu. Lebih jauh lagi, dia telah menggabungkan sebagian besarnya dan akan segera berhasil. Benar saja, setelah beberapa hari, keduanya menyatu dengan sempurna, membentuk pola ikan yin yang. Pada saat ini, sosok yang tergeletak di tanah tiba-tiba membuka matanya. Salah satu matanya hitam bagaikan batu kilangan, sedangkan mata satunya lagi kemasan bagaikan matahari. Dengan suara gemuruh yang keras, energi yin dan yang dalam tubuhnya mulai bersirkulasi dengan cepat. Aura mengerikan yang dipancarkannya menghancurkan dunia di sekitarnya. Apakah dia berhasil? Sosok itu meraung ke langit. Dia terlalu bersemangat. Orang ini tidak lain adalah Lin Suan. Setelah setahun bekerja keras dan berbagai keberuntungan yang dialaminya, ia akhirnya berhasil menggabungkan dua kekuatan yin dan yang. Hukum kematian dan hukum matahari saling berkaitan satu sama lain. Sebuah diagram Taiji terbentuk di tangannya. Kekuatan diagram Taiji berkali-kali lipat lebih kuat dibandingkan jika keduanya digunakan secara terpisah. Hebat! Mata Lin Suan dipenuhi dengan kegembiraan yang tak terbatas. Akhirnya, ia berhasil membentuk Taiji. Kekuatannya saat ini telah mengalami perubahan yang mengguncang dunia. Jika saja dia pernah berhadapan dengan Fire Phoenix atau Golden Rock sebelumnya, dia yakin dia bisa mengalahkan mereka dengan mudah. Tentu saja, dia juga tahu bahwa orang lain di tempat ini juga akan mendapatkan pertemuan yang tidak disengaja. Mungkin kekuatan mereka juga akan mengalami perubahan yang mengguncang bumi. Tapi lalu kenapa? Dia memiliki keyakinan tak terbatas pada dirinya sendiri. Tidak peduli seberapa hebatnya benda yang mereka peroleh, tidak akan mampu dibandingkan dengan Taiji miliknya. Lin Suan duduk bersilah lagi. Dia tidak pergi. Sebaliknya, dia mengeluarkan esensi darah primordial yang telah diperolehnya. Dia mengeluarkan lima bola saripati darah. Lima bola darah seukuran kepalan tangan berputar di sekelilingnya. Lin Suan menggunakan teknik rahasia untuk memelihara tubuh ilahinya dan menyerapnya dengan cepat. Sedangkan untuk empat lainnya, dia memberikannya kepada jiwa pedang naga. Jiwa pedang naga dipelihara oleh energi di dalamnya. Kecepatan penyerapan jiwa pedang naga sangat cepat. Kecepatan penyerapan tubuh Dewa Sembilan yang juga tidak lambat. Itu terserap seluruhnya dalam waktu dua bulan. Lin Suan merasa tubuhnya menjadi lebih kuat. Matahari kelima dari sembilan matahari di tubuhnya menjadi lebih cemerlang dari sebelumnya. Tampaknya dia akan berhasil memadatkan matahari kelima di planet Tianming. Ini akan memungkinkan tubuh ilahi sembilan yang mengambil langkah maju. Sudah waktunya untuk bertindak. Dia bertanya-tanya bagaimana keadaan orang-orang itu. Lin Suan teringat pada Golden Rock, Phoenix, dan yang lainnya. Matanya bersinar dengan cahaya dingin yang menusuk. Dia tidak sabar untuk menguji kekuatan Taiji. Berdengung. Dia berubah menjadi petir yin yang merobek kehampaan dan terbang kekejauhan. Delapan trigram berwarna darah itu memiliki delapan ruang. Pada saat ini, banyak sekali orang berteriak di salah satu ruang. Ya Tuhan, lihat apa itu. Mereka menemukan bahwa ada bayangan hitam yang tak terhitung jumlahnya mengambang di rune delapan trigram. Apakah itu senjata? Apakah itu artefak suci? Energi indan yang sedang melembutkan senjata itu. Ya Tuhan, jika senjata semacam itu terbentuk, seberapa mengerikan kekuatannya. Mata orang-orang ini memerah. Beberapa orang juga berteriak. Tidak, ini bukan artefak suci yang lengkap. Lihat, ini belum terbentuk sepenuhnya. Namun, itu sudah terbentuk. Selama itu ditempa dengan seluruh kekuatannya, kekuatannya akan melampaui artefak suci biasa. Itu hebat. Sebuah artefak suci sangat menarik bagi setiap orang suci. Bagaimana mungkin orang suci ini tidak merasa cemburu? Cepatlah dan ambil tindakan. Orang-orang itu berlari maju seolah-olah mereka sudah gila. Namun kali ini, krisis telah meletus. Artefak-artefak suci ini telah ditempa oleh aura yang tak berujung dan telah tertidur lelap. Setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, mereka telah lama memperoleh spiritualitas. Pada saat ini, saat mereka merasakan ada yang menyerang, mereka memancarkan cahaya yang tak tertandingi. Cahaya pedang menembus sembilan langit dan sepuluh negeri, dan seketika menghancurkan tiga orang suci. Di sisi lain, ada lampu tombak yang bergetar, pagoda, dan kuali besar yang melayang ke atas dan ke bawah. Para orang suci yang menyerang semuanya terbang kembali dengan luka serius. Sial, itu terlalu mengerikan. Artefak suci ini telah memperoleh spiritualitas. Tidak akan mudah untuk menaklukkan mereka. Cepat sebarkan beritanya dan biarkan orang-orang kami datang. Para orang suci ini dengan cepat menyebarkan berita itu. Mereka mungkin tidak bisa mendapatkannya, tetapi para penguasa kota suci pasti punya cara untuk mendapatkannya. Berita itu dengan cepat menyebar. Setelah pusat-pusat kekuatan di tempat lain mengetahui hal itu, mereka segera mengambil tindakan. Mereka harus mendapatkan harta karun seperti itu. Akan lebih baik jika mereka bisa mendapatkan semuanya. Dengan cara ini, kekuatan kota suci mereka pasti akan meningkat pesat. Dan mereka sendiri akan dapat memperoleh banyak artefak suci. Pikirkanlah, dalam pertempuran, tidak peduli seberapa kuat lawannya, selama beberapa artefak dewa yang tak tertandingi digunakan, Anda akan hancur menjadi abu. Minggir, Ras Merak sudah menyukai tempat ini. Kalau kau tidak ingin mati, minggirlah dari hadapanku. Seorang lelaki tua yang dikelilingi cahaya lima warna berdiri di depan dan meraung. 3928 Sialan, dia terlalu hina. Apakah dia ingin mengambil semuanya untuk dirinya sendiri? Banyak orang bijak langsung marah. Ada juga yang ketakutan. Mereka mengenali lelaki tua ini. Lelaki tua ini sangat kuat. Meskipun demikian, masih ada orang yang dapat melawannya. Yang menakutkan adalah kakeknya. Kekuatan manusia Merak itu mengerikan. Dia tidak lebih lemah dari Golden Rock dan Fire Phoenix. Terlebih lagi, dia telah memperoleh Sage Battle Robe sebelumnya. Pertahanannya sangat kuat. Mungkin tidak banyak orang yang mampu menembus pembelaannya. Lagi pula, sudah lebih dari setahun. Dia pasti telah memperoleh kesempatan lain. Seberapa kuatkah orang seperti itu? Mereka tidak berani membayangkan. Kakekku sudah dalam perjalanan. Dia akan segera tiba. Sebaiknya kau patuh saja. Kalau tidak, saat kakekku tiba, tak seorang pun dari kalian akan mampu selamat. Orang tua di depan itu sangat sombong. Kulit kepala beberapa orang menjadi mati rasa saat mereka mundur karena ketakutan. Namun ada pula sebagian ahli yang berpendapat bahwa ia kuat dan tidak mundur. Mereka semua punya kartu truf dan latar belakang. Beberapa bahkan mendengus dingin. Mereka ingin membunuh orang tua ini terlebih dahulu. Seseorang menyerang. Cahaya yang mengerikan terbang keluar. Hukum jalan agung yang tak terhitung jumlahnya memenuhi udara. Serangan ini dapat menghancurkan segalanya. Seorang ahli level lima tahap akhir dari Chang Tian telah menyerang. Semua orang berteriak ketakutan. Si manusia merak mencibir. Dia tidak tahu apa yang baik untuknya. Dia mengeluarkan kipas biru dan melambaikannya ke depan. Di kipas itu, ada aura yang sangat dingin. Es yang tak terhitung jumlahnya meluap dan memenuhi udara. Dalam sekejap, hukum jalan agung pihak lain dibekukan. Tidak hanya itu, seluruh ruang telah membeku sepenuhnya. Pembangkit tenaga listrik tahap akhir Vif Firmamen yang telah menyerang memiliki lengan yang tertutup es. Tak lama kemudian, separuh tubuhnya membeku. Lebih jauh lagi, penyebarannya terus berlanjut. Berengsek. Orang itu begitu ketakutan hingga ia cepat-cepat mundur. Pada saat yang sama, tubuhnya bersinar terang. Api menyala saat ia mencoba melawan. Namun, dia tidak dapat menahannya sama sekali. Pada akhirnya, dia berubah menjadi es batu dan meledak. Hanya jiwanya yang lolos. Apa? Kekuatannya sungguh mengerikan. Orang-orang di sekitar merasa kulit kepala mereka mati rasa. Beberapa dari mereka yang mengira mereka bisa melawan sekarang memiliki ekspresi yang sangat buruk. Dalam imajinasi mereka, lelaki tua ini tidak begitu menakutkan. Kipas itu, aku ingat ini seharusnya menjadi harta karun yang dirampas kakeknya dari tangan banyak ahli. Auranya sangat dingin. Jika kipas angin digunakan, dunia akan membeku. Awalnya ia mengira benda itu akan berada di tangan si manusia merak, tetapi tak disangka benda itu akan diberikan kepada lelaki tua ini. Banyak orang ketakutan. Orang tua itu menatap ke langit dan tertawa. Bagaimana? Tahukah kamu betapa hebatnya aku sekarang? Bahkan aku tidak dapat menghentikannya, apalagi kakekku. Cepatlah dan enyahlah. Sambil berbicara, dia menyerang beberapa kali lagi. Seketika, es di sekitarnya menyebar dengan cepat. Ketika orang-orang di kejauhan merasakan aura ini, mereka begitu takut hingga kulit kepala mereka mati rasa. Mereka pun segera melarikan diri. Sialan, ini terlalu tercelah. Huff, tidak perlu takut. Dia punya harta, tapi apakah dia pikir kita tidak punya? Tahun ini, setiap orang punya kesempatannya sendiri, dan seseorang keluar. Orang ini adalah binatang iblis dengan api yang membakar tubuhnya. Tidak diketahui seperti apa wujud aslinya. Namun, auranya sangat menakutkan. Dia juga berada di tahap akhir dari cakrawala kelima. Setelah lelaki tua itu selesai membaca, dia mencibir. Apakah menurutmu hanya karena kau mengola api, kau dapat dibandingkan dengan esku? Anda terlalu naif. Sambil berbicara, dia melambaikan kipasnya. Hukum es yang mengerikan melesat keluar dan menyelimuti dunia. Sang iblis besar meraung marah saat banyak hukum api muncul di tubuhnya untuk melawan. Namun tak lama kemudian, dia menemukan bahwa hukum api miliknya telah disegel dalam es. Orang-orang di sekitarnya mendesah. Tidak, jarak di antara keduanya terlalu besar. Semua orang berpikir demikian. Setan besar ini akan dibekukan dan mengalami nasib yang mengerikan. Namun, pada saat ini, setan besar mengeluarkan sebuah dahan. Itu adalah cabang yang berwarna merah seperti api. Begitu cabang itu diambil, seolah-olah matahari telah terbit, dan es di sekitarnya mencair dengan cepat. Lalu, keduanya menemui jalan buntu. Itu diblokir. Cangtian, apa yang dia keluarkan? Itu adalah cabang pohon. Tidak ada yang tahu apa yang tertinggal di sana. Aura api di sana terlalu mengerikan. Itu sebenarnya dapat menghalangi es. Tidak heran dia bisa menonjol. Semua orang berdiskusi. Kemudian, beberapa orang juga mengeluarkan harta karun. Mereka sangat dingin atau seterang matahari. Singkatnya, mereka memiliki aura yang sangat menakutkan. Selama mereka menunggu ahli mereka tiba, mereka akan dapat mulai merampok dan membunuh. Orang-orang yang tersisa menonton dari jauh untuk melihat apakah ada kesempatan untuk memancing di perairan yang bermasalah. Pada hari ini, sosok lain bergegas dengan kecepatan tinggi. Ada aura harta karun di sini. Ada begitu banyak senjata. Tempat yang bagus sekali. Seseorang datang. Apakah dia seorang ahli? Tidak tahu. Sepertinya hanya ada satu orang. Beraninya dia bersikap begitu sombong. Apakah dia sedang mencari kematian? Orang-orang ini berdiskusi dengan bersemangat. Orang-orang di depan mencibir. Saat ini, hanya beberapa kekuatan besar yang bisa melawan mereka. Yang lainnya akan menghadapi kematian jika mereka datang. Namun, ketika mereka melihat orang yang datang, mereka tercengang. Bukankah itu anak kecil? Lin Wudi sebenarnya masih hidup. Dia tidak muncul selama lebih dari setahun. Saya pikir dia telah jatuh. Berbagai macam suara terdengar. Memang, tahun lalu, mereka telah melihat banyak sekali angka dari para ahli. Beberapa di antaranya bahkan meningkat dengan cepat. Namun, mereka tidak melihat Lin Suan. Mereka mengira Lin Suan mungkin telah menjelajahi beberapa reruntuhan yang mengerikan dan mati di dalamnya. Mereka tidak menduga dia akan muncul lagi. Itu kamu. Orang-orang di depan secara alami melihat Lin Suan dan mata mereka dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin. Khususnya, sesepuh dari ras merak gemetar seluruh tubuhnya. Nak, kau belum mati. Hebat sekali. Biarkan aku secara pribadi mengirimmu ke neraka. Dia terlalu membenci pihak lainnya. Sebelumnya, pihak lain telah merampas terlalu banyak harta yang mereka sukai. Apalagi pihak lain telah mengalahkannya. Yang lebih menyebalkan adalah pihak lain berani menantang kakeknya. Hal ini tidak diragukan lagi membuatnya menghasilkan niat membunuh yang dingin dan menggigit. Namun, sebelumnya, dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan pihak lain. Pihak lain terlalu kuat dan dapat melawan kakeknya. Namun, sekarang sudah berbeda. Pada tahun lalu, kekuatan mereka telah mengalami perubahan yang menggemparkan. Kakeknya telah memperoleh banyak sekali keberuntungan. Bahkan sekarang, dia telah memperoleh kipas es. Kekuatannya sangat mengerikan dan dapat membekukan Sein Cakrawala kelima tahap akhir. Nak, kemarilah dan matilah. Serahkan darah meridian di tubuhmu. Tetua dari Ras Merak berdiri dan berteriak dingin. Lin Suan melirik ke arah pihak lain. Jadi itu kamu, sampah. Beraninya kau berteriak di depanku. Minta kakekmu untuk keluar. Hari ini, aku akan mengirim kalian berdua ke neraka bersama-sama. Anak sialan, kamu ingin mati. Tetua dari Ras Merak itu sangat marah. Aku yang sekarang tidak lagi sekuat tahun lalu. Baru saja aku dengan mudah melukai seorang Sein Cakrawala kelima akhir. Apakah kau pikir kau dapat melawanku? 3.929 Setelah mengatakan itu, dia melambaikan kipas kesayangannya di tangannya ke depan. Aura dingin yang mengerikan menyebar dan membekukan seluruh bagian dunia ini. Oh tidak, orang tua itu menyerang. Oh tidak, Lin Wu di dalam bahaya. Iya, sekuat apapun dia, dia hanya berada pada tahap lanjut dari surga kelima. Lagipula, dia sudah tidak muncul selama setahun. Mungkin dia sedang memulihkan diri. Pada saat ini, dia bukan tandingan lelaki tua itu. Huh, mereka semua jenius, tapi mereka tidak cukup kuat di sini. Semua orang menggelengkan kepala dan mendesah. Lagipula, ada perubahan yang menggemparkan di istana emas setiap hari. Lin Wu dikuat sebelumnya, tetapi sekarang dia mungkin tidak bisa melawan. Oh, aura dingin yang mengerikan. Lin Suan terkejut. Tidak heran orang tua itu begitu sombong. Ternyata dia telah memperoleh harta karun. Dia dapat merasakan teror es. Memang, itu dapat membekukan tahap lanjut dari surga kelima. Tapi lalu kenapa? Orang tua itu telah memperoleh sesuatu, namun dia tidak. Apa yang diperolehnya jauh lebih banyak dari orang-orang ini? Energi Yin dan yang di tubuhnya bersinar terang. Lin Suan melangkah maju. Es itu ingin membekukannya, tetapi saat bersentuhan dengan Ki Yin dan Yang, es itu menghilang. Haha, anak ini sudah mati. Orang tua dari ras merak itu mencibir, dan yang lainnya berseru. Apakah Lin Woody benar-benar membeku? Bahkan jiwanya pun tak lolos. Pada saat itu, mereka melihat dunia es dan salju di depan mereka. Mereka tidak dapat melihat siapapun sama sekali. Huff, ini adalah konsekuensi melawan ras merak. Pria tua itu mendengus. Terlalu mudah bagimu untuk mati seperti ini. Aku seharusnya menangkap jiwamu dan menyiksamu selama beberapa ribu tahun, sehingga kau tidak akan pernah bisa bereinkarnasi. Suara lelaki tua itu penuh dengan kebencian. Yang lain merasakan kulit kepala mereka geli. Seorang jenius telah jatuh begitu saja. Apa yang terjadi akan terjadi lagi. Lin Woody telah membunuh pangeran gagak emas dan banyak ahli lainnya, menyebabkan ras gagak emas musnah total. Mereka tidak menyangka sekarang gilirannya lagi. Banyak orang mendesah. Tetapi pada saat ini, suara dingin datang dari es di depan mereka. Apakah begitu? Menangkap jiwa dan menyiksanya selama beberapa ribu tahun. Baiklah, aku akan melakukannya padamu nanti. Suara itu terdengar jelas di antara kerumunan. Semua orang tercengang. Sial! Suara siapa itu? Apa itu milik Lin Woody? Apa? Apakah dia masih hidup? Tidak mungkin. Bagaimana dia masih hidup? Orang tua dari ras merak itu berteriak dengan gila. Matanya terbuka lebar seolah-olah dia melihat hantu. Huff! Itu pasti hantu. Apakah Anda ingin menjadi roh jahat setelah Anda meninggal? Tak berguna. Tak berguna bagiku. Mati saja. Dia melambaikan kipasnya lagi. Es di depan mereka bahkan lebih mengerikan. Seperti dunia es dan salju. Aura yang dipancarkannya sungguh menakutkan. Sekarang, kalaupun ada hantu, mereka akan tetap membeku. Namun, dengan suara ledakan, es di depannya tiba-tiba retak dan mencair dengan cepat. Suatu sosok berjalan keluar. Apa? Tidak mati. Tangan tetua suku merak bergetar. Hatinya dipenuhi ketakutan yang tak berujung. Orang-orang di sekitarnya juga tercengang. Bagaimana mungkin Lin Woody tidak terluka? Bukankah ini terlalu aneh? Apakah fisiknya sudah mencapai tingkat yang mengerikan seperti itu? Semua orang membicarakannya. Tetua ras merak menggertakkan giginya. Huff! Kamu baru saja memblokirnya. Aku tidak percaya kamu bisa memblokirku beberapa kali. Dia menyerang dengan marah. Kipas kesayangan di tangannya terus melambai. Hukum es yang mengerikan menyebar dengan cepat. Semua orang tahu bahwa pertempuran yang mengguncang bumi akan segera terjadi. Mereka tidak tahu mana yang lebih menakutkan, tubuh dewa atau artefak suci yang sangat kuat. Menghadapi serangan mengerikan seperti itu, bibir Lin Suan melengkung membentuk senyum menghina. Dia mengulurkan jarinya. Di jarinya, hukum kematian dan hukum matahari menyebar. Keduanya menyatu dan menunjuk ke depan. Jari teci. Saat dia menunjuk ke depan, hukum es di depannya terus hancur. Jari ini tampaknya telah menjadi satu-satunya benda di dunia. Mustahil. Tetua ras merak menjerit dan ingin melarikan diri. Namun, satu jari ini telah menyebabkan tubuhnya meledak. Ledakan. Kabut darah memenuhi udara sementara jeritan terus berlanjut. Orang-orang di sekitarnya benar-benar tercengang. Pikiran mereka kosong. Apa yang mereka lihat, tetua ras merak yang menakutkan itu bahkan dapat membekukan sein surga kelima tahap akhir dengan mengangkat tangannya. Seberapa mengerikan itu hanya terhadap sedikit orang. Akan tetapi, pada saat ini, dia bahkan tidak dapat menghalangi satu jari pun dari Lin Woody. Seberapa mengerikankah Lin Woody ini? Sial, mungkinkah dia tidak terluka tahun ini, melainkan berkultivasi. Memikirkan kemungkinan ini, orang-orang ini merasa seperti menjadi gila. Tetua ras merak juga berteriak dengan gila. Ah, jiwanya memeluki pas es dan tubuhnya dengan cepat berkumpul kembali. Namun, di bawah energi Yin dan Yang, ia hancur lagi. Tetua ras merak merasa ketakutan. Dia merasa seperti akan mati. Anak nakal sialan, beraninya kau membunuhku. Kakekku akan segera datang. Biarkan saya beritahu Anda, dia telah memperoleh banyak keberuntungan tahun ini. Kamu jelas bukan tandingannya. Kalau kau berani membunuhku, akhirmu akan sangat menyedihkan. Apakah kau pikir aku takut kau mengancamku? Aku akan menunggu kakekmu datang kali ini dan kemudian mengirimnya ke neraka. Namun sebelum itu, Anda bisa pergi ke neraka dan menunggu. Tangan besar Lin Suan menamparkan, itu adalah telapak tangan hitam dan putih dengan dua hukum yang sepenuhnya berlawanan di atasnya. Namun, itu dikombinasikan dengan sempurna. Dengan satu pukulan, dia meraih kipas es itu dan kemudian menyambarnya. Jiwa sesepuh ras merak menjerit putus asa dan ingin melarikan diri. Lin Suan mengaktifkan teknik mata Dewa Tianji dan menggunakan penguncian musim semi dan musim gugur untuk menarik jiwa orang lain ke dunia ilusi. Bukankah pihak lain mengatakan bahwa dia akan menyiksa jiwanya selama ribuan tahun? Baiklah, dia akan memenuhi keinginan pihak lainnya. Dalam dunia ilusinya, dia membiarkan pihak lain menderita penyiksaan selama tiga ribu tahun. Di tengah kesengsaraan dan keputus asaan yang tak berujung, jiwa sesepuh ras merak pun sirna. Yang lainnya juga ketakutan, seolah-olah mereka menghadapi musuh besar. Itu terlalu menakutkan. Lin Wu di saat ini bahkan lebih menakutkan daripada tahun lalu. Terlebih lagi, dia sangat misterius. Dengan mengangkat tangannya, dia dengan mudah membunuh elit ras merak. Semua orang ketakutan. Bahkan ada beberapa orang yang mengerutkan kening. Apa itu telapak tangan hitam dan putih? Mereka merasakan hawa dingin menjalar di tulang belakang mereka. Rasanya seperti energi Yin dan Yang. Tidak mungkin, mungkinkah Lin Wu di ini bisa langsung mengolah hukum Yin dan Yang? Itu benar-benar mustahil. Mereka menggelengkan kepala dengan panik. Hukum asal-usul semacam ini hanya dapat diwariskan di beberapa planet kuno. Tidak ada cara untuk mempelajarinya di tempat lain. Setelah membunuh sesepuh ras merak, Lin Xuan memperoleh kipas es. Penggemar es ingin melawan. Lin Xuan menggunakan mata Dewa Tianji dan menghapus jiwa di dalamnya. Namun, dia menemukan bahwa ada dua jejak jiwa di sana. Selain milik tetua, ada satu lagi yang bahkan lebih kuat. 3.930. Lin Xuan menduga bahwa orang itu pastilah lelaki dari suku merak. Lalu apa? Mata Tuhannya menembakkan bilah cahaya kemasan, yang langsung menghapus jiwa orang itu. Jiwa itu menjerit saat menghilang. Sialan, aku tidak peduli siapa dirimu. Aku pasti akan mencabik-cabikmu. Kemudian, berubah menjadi asap hijau dan menghilang. Lin Xuan tidak peduli dengan ancaman seperti itu. Jika pihak lain berani datang, dia akan menghancurkannya. Itu saja. Dia menatap ke depannya dengan heran. Tempat ini terlalu tidak biasa. Bahkan bisa menempa senjata. Ada lebih dari selusin senjata suci. Meskipun belum sepenuhnya ditempa, mereka sudah terbentuk. Mereka seharusnya dapat terbentuk setelah jangka waktu tertentu. Begitu mereka terbentuk, seberapa mengerikan kekuatan mereka. Mereka ditempa dengan Qi Yin dan Yang. Dia mengamati dengan saksama dan menemukan bahwa bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat senjata suci ini sangat berharga. Semuanya adalah logam langka. Beberapa di antaranya bahkan telah punah. Ia harus menjelajahi ratusan dunia untuk menemukan sebagian kecilnya. Bagus sekali. Itu memang bagus. Lin Xuan sangat gembira. Gosip ini benar-benar mengejutkannya. Lin Xuan sangat gembira dan melangkah maju. Berhenti. Teriak orang-orang di sekitarnya dengan dingin. Lin Xuan menoleh dan bertanya dengan dingin, beraninya kau menghentikanku. Orang-orang itu sangat ketakutan hingga gemetar. Sejujurnya, pihak lain dengan mudah membunuh elit suku merak. Itu membuat kulit kepala mereka geli. Akan tetapi, mereka tidak bisa hanya menyaksikan pihak lain pergi mengambil harta karun itu sekarang. Mereka berkata, Lin Woody, jangan terlalu sombong. Para elit kita akan segera tiba di sini. Ya, kakak senior He Feng juga akan datang. Sebaiknya kau tetap di sana dengan patuh. Mustahil bagimu untuk mengambil tempat ini untuk dirimu sendiri. Huff. Lin Xuan mengulurkan tangan besar berwarna hitam dan putih dan menamparkan ke depan. Berani sekali kau. Orang itu meraung dan mengeluarkan ranting pohon merah menyala untuk menghalanginya. Namun, dengan suara keras, dia meledak. Tubuhnya hancur berkeping-keping dan jiwanya melayang karena panik. Orang-orang di sekitarnya kembali ketakutan. Orang harus tahu bahwa cabang pohon merah menyala dapat menghalangi kipas es. Orang bisa membayangkan bahwa itu juga semacam harta karun. Tetapi bahkan satu kartu Lin Xuan tidak dapat menghentikannya. Bagus sekali. Lin Xuan mengirim ahli itu terbang. Melihat cabang merah menyala itu, dia menyambarnya dan menggunakan mata Dewa Takdir Surgawi untuk menghapus jiwa di atasnya. Benda ini milikku. Jiwa makhluk yang kuat itu begitu marah sehingga dia hampir muntah darah. Namun, dia tidak berani mengatakan apapun. Dia hanya terluka parah sekarang. Jika dia berani membuat keributan, hati dan jiwanya mungkin akan hancur. Sialan, sepertinya aku hanya bisa menunggu kakak senior Golden Rock datang dan membalaskan dendamnya. Siapa lagi yang berani menghentikanku? Lin Xuan tidak melangkah maju. Sebaliknya, dia melihat sekeliling. Orang-orang itu terdiam. Mereka sama sekali bukan tandingannya. Melihat tidak seorang pun berani menghentikannya, Lin Xuan melangkah maju. Dia ingin masuk dan mengumpulkan semua artefak orang suci. Namun, dia baru saja melangkah beberapa langkah ketika artefak Sein di depannya mulai menyerang. Aura mengerikan mereka membuat Lin Xuan melompat ketakutan. Sosoknya melesat dan menghindari serangan. Kemudian, dia mengerutkan kening. Mereka benar-benar dapat mengambil inisiatif untuk menyerang. Menarik. Dia mengulurkan telapak tangan besar berwarna hitam dan putih dan menghalau serangan itu. Namun, ia menemukan artefak orang suci itu masih dapat bergerak. Tampaknya mereka telah membentuk formasi senjata. Dia tidak dapat mengalahkannya dalam waktu singkat. Lin Xuan mengerutkan kening. Orang-orang di sekitarnya juga terkejut. Tak lama kemudian, orang-orang itu mencibir. Hebat, tampaknya harta karun itu tidak mudah diambil. Jadi bagaimana jika Lin Wu dikuat? Pada akhirnya, dia masih dihentikan oleh senjata suci ini. Huff, jika ahli mereka tiba, itu akan menjadi saat kematiannya. Mata Lin Xuan berkedip. Dia ahli dalam formasi. Setelah beberapa deduksi, dia menemukan cara untuk memecahkannya. Namun, ia membutuhkan beberapa metode khusus. Dia menoleh dan menatap ahli dari kota iblis. Anda datang ke sini. Tubuh ahli itu telah hancur dan baru saja pulih. Ketika dia melihat Lin Wu di, tubuhnya gemetar dan dia hampir berlutut di tanah. Dia menguatkan dirinya dan berkata, Apa yang kamu inginkan? Saya sudah memikirkan cara untuk memecahkannya, tetapi saya butuh orang untuk bereksperimen. Datanglah dan cobalah. Begitu dia mengatakan itu, orang-orang di sekitarnya tercengang. Setan besar dari kota iblis itu sangat marah hingga dia memuntahkan darah. Sialan, kau mau aku jadi kelinci percobaanmu. Dia hampir pingsan karena marah. Kamu sudah bertindak terlalu jauh. Setelah Lin Xuan mendengarnya, dia mencibir. Tidak bisakah aku melakukan itu? Ketika saya pertama kali datang ke sini, banyak dari kalian melakukan hal yang sama. Bahkan adik junior saya dari kota Wushuang diperlakukan dengan cara yang sama. Aku memberimu sedikit obatmu sendiri. Tidak bisakah aku melakukannya? Tubuh Lin Xuan memancarkan aura yang mengerikan. Aura itu sangat misterius dan membuat bulu kuduk orang berdiri tegak. Yang lainnya diam. Memang, mereka telah menggunakan metode ini berkali-kali, tetapi Lin Xuan baru menggunakannya sekarang. Mereka merasa tidak nyaman seluruhnya. Sekarang, aku akan memberimu dua pilihan. Lakukan percobaan itu atau aku akan membunuhmu sekarang. Anda pilih sendiri. Setan besar itu terdiam. Dia benar-benar tidak ingin membuat pilihan. Kedua hasilnya sangat berbahaya. Namun akhirnya dia mendesah. Lebih baik mendengarkan Lin Xuan. Kalau tidak, dia bahkan tidak akan bisa hidup. Tepat saat dia mengangkat kepalanya, dia melihat telapak tangan hitam dan putih datang dan langsung menghancurkannya menjadi kabut berdarah. Bahkan jiwanya tidak bisa melarikan diri. Dia sudah meninggal. Semua orang tercengang. Apa yang sedang terjadi? Mengapa Lin Woody tiba-tiba menyerang? Lin Xuan menarik telapak tangannya dan mendengus dingin. Kamu punya terlalu banyak waktu untuk berpikir. Aku tidak memberimu banyak waktu. Selanjutnya, Anda. Jalan mana yang ingin Anda tempuh? Kali ini, yang melakukannya adalah seorang ahli dewa petir. Dia begitu takut sampai-sampai mengompol. Sial, cara ini terlalu kejam. Dia mengangguk tanpa berkata apa-apa. Aku bersedia menjadi kelinci percobaan. Lucu sekali. Kalau dia ragu-ragu sebentar, dia mungkin akan hancur berkeping-keping. Bagus sekali. Bagaimana dengan Anda? Lin Xuan memandang orang lain. Kulit kepala orang-orang itu menjadi mati rasa. Mereka mengangguk satu per satu. Kami bersedia mencoba. Namun ada pengecualian, yaitu orang-orang dari pavilion pedang segudang. Dia berkata dengan dingin, Nak, tahukah kau siapa aku? Aku dari pavilion pedang miriat. Jika kau berani menyentuhku, cobalah. Ini adalah seorang pemuda. Dia tampak seperti seorang jenius muda. Namun, kekuatannya sudah sangat mengerikan, meskipun kultivasinya berada di tahap tengah lapisan surgawi kelima. Meskipun dia adalah seorang ahli langit kelima, ditambah dengan hukum pedang dan teknik pedang indah yang tak terhitung jumlahnya, kekuatan tempurnya mungkin tidak lebih lemah daripada seorang ahli langit kelima. Bahkan Lin Xuan curiga bahwa ini adalah murid utama. Namun tak lama kemudian, dia menyangkalnya. Tidak, seorang murid utama harus lebih kuat dari ini. Jika setahun yang lalu, kekuatan orang ini adalah murid utama. Tetapi tahun ini, di Istana Mas Roland ini, ada terlalu banyak kesempatan. Murid utama telah lama maju pesat. Orang ini hanya memiliki kekuatan murid utama saat itu. Sekarang, di depannya, dia bukan apa-apa. tersebut kekuatan. Terima kasih. Terima kasih.